Intro Respon gelar Gus Samsudin LBMP BNU bisa saja diusut Lansir dari republika.co.id Jakarta Berselisih dengan pesulap merah atau pesulap Marcel Radival Sosok Gus Samsudin menjadi sorotan publik Banyak warganet yang akhirnya mempertanyakan latar belakang kehidupannya Terutama terkait gelar Gus yang dia pakai Sebagian orang menghasilkan kebenaran nasab Gus Samsudin Yang menggunakan gelar Gus karena gelar ini biasanya dipakai anak para Kiai Atau ulama dalam tradisi masyarakat Jawa Beberapa bahkan memprotes penggunaan gelar ini Karena aktivitas Gus Samsudin yang diduga akan mencoreng nama baik para anak Kiai Menangkapi ini, Wakil Sekretaris Lebakabat Sul Masail Pengurus Besar Nadalul Ulama LBMP BNU Kiai Hajj Mahbub Maafi mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan gelar Gus oleh Gus Samsudin Menurutnya, nama baik para anak Kiai tidak mudah tercoreng oleh oknum individu seperti ini Saya kira enggak lah, saya kira enggak mencoreng sedikit ada efek Iya, tapi saya kira enggak lah Orang sekarang sudah paham, sudah tahu cara membedakannya katanya Tapi istilah itu, Gus sekarang tidak menjadi monopoli Tidak kemudian jadi milik orang yang hanya gara-gara putranya Kiai Orang sekarang banyak yang namanya Agus Kan bisa saja dipanggil Gus, padahal Agus Tambahnya sambil berkelakar Mengenai kebenaran nazab Gus yang dipakai oleh Gus Samsudin Menurutnya perlu diusut jika memang melakukan kebohongan Termasuk juga soal dugaan aktivitas yang merugikan orang lain Yang dilakukan oleh Gus Samsudin Kiai Mahbub menekankan kebohongan yang menimbulkan perdebatan Apalagi membuat kerugian di tengah masyarakat Dilarang dalam Islam Ada pun mengenai praktek perdukunan yang didukal dilakukan Gus Samsudin Juga telah jelas hukumnya dalam Islam Yaitu haram Kita belum mengomong konteks agama Profesi orang saja sebenarnya enggak ada masalah Tapi yang jelas profesi ini tidak merugikan orang lain dalam konteks bernegara Jangan ngomong soal agama dulu, itu terlalu jauh Apalagi profesi itu merugikan orang atau tidak Bikin resah orang lain atau tidak Atau mungkin kalau memang melakukan penipuan Kita surahkan ke pihak berwenang untuk menanganinya Ucarnya Nah, menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys